Kata Rasulullah SAW Wa ahibbalin nasma tuhibbulin nafsika Sukailah, cintailah untuk manusia Apa yang kamu sukai, yang kamu cintai untuk dirimu Takun musliman, nisai kamu akan menjadi muslim yang sejati Saudaraku Rasulullah SAW Rasulullah SAW disini Menyuruh kita untuk menyukai Apa yang Kita menyukai untuk manusia Apa yang kita suka untuk diri kita Dalam hadis teriwet Bukhari dan Muslim Dari hadis Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda apa La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali akhih Ma yuhibbulin nafsih minal khair Tidak beriman seseorang dari kamu Sampai ia menyukai untuk saudaranya Apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan Masya Allah Apa yang kita sukai untuk diri kita Sukailah untuk teman kita Antum suka tidak dapat hidaya Maka kita juga harus suka teman kita dapat hidaya Suka tidak kalau kita dapat kenikmatan Suka Maka kita juga harus suka Teman kita mendapatkan apa Kenikmatan Demikian pula Apa yang kita tidak suka untuk diri kita Jangan kita suka menimpa teman kita Jangan sampai Kalau kita tidak suka Kita digibah Jangan sekali-kali kita menggibah orang Kalau kita tidak suka Aib kita disebar orang Jangan sekali-kali menyebar Aib orang lain Kalau kita tidak suka Kalau ada orang berbicara kepada kita Dengan kata-kata yang kasar Maka jangan kita sukai itu untuk orang lain Saudaraku Maka semua yang kita sukai untuk diri kita Sukailah untuk orang lain Dan semua yang kita tidak sukai untuk diri kita Jangan sampai kita menyukainya untuk orang lain Makanya Ya akhad Islam Ya Dan ini subhanallah Saudaraku sekalian Di antara Wajangan Rasulullah SAW Untuk orang yang hidup di akhir zaman Ketika Rasulullah SAW Mengabarkan dalam hadisnya Taji'ul fitan Nanti akan muncul fitnah-fitnah Akan muncul apa? Fitnah-fitnah Fayaqulul mu'min Nanti si mu'min ketika datang fitnah itu Berkata apa? Hadhi muhlikati Ini yang akan membinasakanku Sumatan kasyif Kemudian fitnah itu pergi Lalu datang lagi mu'min Apa fitnah lain yang lebih besar? Apa kata si mu'min? Hadhi muhlikati Ini yang akan membinasakanku Rasulullah SAW Memberikan solusi ketika di zaman fitnah Apa di antara solusinya? Kata Rasulullah apa? Faman arada an yudhalal jannah Ya siapa yang ingin dimasukkan ke surga Dan diselamatkan dari api neraka Maka hendaklah ia mendatangi kematiannya Dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan Akhirat Dan hendaklah ia mendatangi manusia Dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya Lihat tuh Hendaklah ia mempergauli manusia Dengan apa yang ia suka untuk Dipergauli dengannya Artinya Apa yang kita sukai sih untuk dipergauli Maka pergaulilah manusia dengan hal itu Kalau kita suka Ya Orang lain Sopan santung kepada kita Ucapannya lemah lembut kepada kita Maka kita pun juga harus suka Ya demikian kepada orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya